Gedung Kemenkumham di Jalan Raya Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu Malam 6 Januari terbakar. Diduga kebakaran ini akibat kosleting listrik dalam panel AC yang terdapat di bahasa main gedung. Akibat kebakaran tersebut, 5 orang pekerja panel sempat terjebak di lantai 7. Namun, mereka berhasil diselamatkan petugas damkar. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, Pak Imin Nabi Tupulu, untuk menjenakan sejago merah pihaknya mengerahkan 23 mobil pemadam. Pak Imin mengatakan akibat terbakarnya panel yang berada dalam gedung menimbulkan asap tebal di beberapa lantai. Menkumham, Amir Samsudin yang langsung datang ke TKP mengatakan kebakaran ini tidak sampai mengganggu aktivitas pegawai. Petugas Polres Jakarta Selatan hingga kini masih menyelidiki kepastian penyebab kebakaran. Dari Jakarta Selatan, Anggap Ahlepi, Postkota TV melaporkan.